Sesosok maya pria berhasil dievakuasi di Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Kecamatan Kebak Ramat, Kaupaten Karanganyar, pada Kamis 4 Mei 2023. Maya tersebut merupakan korban pembunuhan. Korban bernama Joko Siswoyo berusia 23 tahun, seorang guru madrasa iptidaiyah di Kaupaten Boyolali. Korban dibunuh dan maiknya dibuang ke Sungai Bengawan Solo oleh rekannya sendiri bernama Agung Nugroho berusia 20 tahun. Pembunuhan tersebut berawal dari kekesalan korban terhadap pelaku. Pelaku naik pitam saat mengetahui status di WhatsApp korban. Status WhatsApp yang ditulis oleh Joko Siswoyo berusia 23 tahun ternyata berujung pada dirinya menjadi target pembunuhan. Niatan untuk membunuh korban muncul ketika Agung mengetahui status WA korban dari rekannya. Agung tidak bisa melihat status itu di HP-nya karena status korban disemunyikan dari Agung. Di sisi lain, Agung ternyata memiliki utang pada korban sebesar 6 juta rupiah yang telah berbunga menjadi 13 juta. Usut punya usut, Agung telah menjalin kesepakatan dengan korban untuk meminjam pinjaman online atau pinjol dengan menggunakan nama korban. KORBAN 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 KORBAN